Halo Cat Lovers, gimana nih kabar kucing kamu? Semoga sehat selalu ya. Hari ini bayi-bayi kucing Dewa Rangga, Andin, dan Aldebaran mau vaksin nih Cat Lovers. Hah? Kok divaksin? Kayak manusia aja. Nah di video kali ini kamu bakalan dapet jawabannya nih Cat Lovers. Mulai dari apa itu vaksin, syaratnya, jenisnya, dan juga manfaat yang bisa kamu dapetin dari memvaksin kucing kamu. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten Dewa Rangga Catri lainnya. Sama seperti vaksin pada manusia, memvaksin kucing juga bermanfaat untuk membentuk sistem imun tubuh kucing kamu terhadap berbagai penyakit berbahaya. Vaksin kucing harus dilakukan oleh dokter hewan ya, bisa ke pet shop, klinik hewan terdekat, atau ke rumah sakit hewan. Untuk vaksin kali ini, Dewa Rangga Catri memanggil dokter hewan ke rumah nih Cat Lovers. Perhatikan tahapan vaksinnya ya. Pertama, dokter akan mengecek kondisi kucing kamu, karena untuk divaksin kucing harus dalam kondisi sehat. Lalu dokter akan mengecek suhu badan Andin dan Aldebaran nih Cat Lovers. Kucing yang bisa divaksin adalah kucing yang memiliki suhu badan 37,5-38,5 derajat Celcius. Kalau semua syarat sudah terpenuhi, maka vaksinasi bisa dilanjutkan deh. Selanjutnya, dokter akan menyiapkan suntikan dan botol vaksinnya. Kemudian Andin dan Aldebaran divaksin secara bergantian deh. Nah, vaksinnya sudah selesai nih Cat Lovers. Ternyata cepat kok prosesnya. Halo Cat Lovers, perkenalkan saya dokter Fatin. Apakah kamu sudah vaksin kucing kamu? Vaksin kucing berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kucing dan mencegah kucing terkena penyakit seperti rabies, herpes, kalisivirus, dan kelamidia. Makanya, jenis vaksin kucing yang tersedia disesuaikan dengan penyakitnya. Dan vaksin kucing terbagi menjadi dua, vaksin inti dan vaksin non-inti. Vaksin inti terdiri dari virus Panecopenia, kalisivirus, dan herpesvirus. Kemudian untuk vaksin non-inti terdiri dari vaksin kelamidia. Kucing bisa divaksin ada syaratnya Cat Lovers, yang pertama minimal usianya 6 minggu atau 8 minggu. Kemudian, kucing harus wajib sehat, bebas dari jamur, bebas dari kutu, dan cacingan. Makanya, sebelum memvaksin kucing kamu, pastikan kucing kamu dalam kondisi sehat ya. Terakhir nih, tips merawat kucing kamu pasca divaksin. Yang pertama, jangan dimandikan dulu selama minimal seminggu. Kemudian, jangan diajak main dulu sehingga kucing tidak merasa capek dan tidak lelah. Selanjutnya, berikan minuman dan makanan yang cukup, serta pantau terus kesehatan kucing kamu ya Cat Lovers. Yuk, segera vaksin kucing kamu ya Cat Lovers. Setuju banget deh sama Dr. Fatin. Memvaksin kucing itu emang penting banget untuk jaga kondisi kesehatan kucing kamu. Nah, kamu bisa berikan vitamin super booster dari Dewa Rangga Catri untuk jaga imun dan daya tahan tubuh kucing kamu sebelum dan sesudah vaksin ya. Jangan lupa untuk vaksin kucing kamu ya Cat Lovers. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! 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 Terima kasih.